Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Saya Dina Ahmad ibn Abillah La halla wa la quataila billah Saya menyapa pemirsa channel Mui Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Dalam agenda syiar Ramadan 1444 sejarian Saya berdoa semua mudah-mudahan dalam keadaan serhat walafia Menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya Dapat memperoleh nilai dan kualifikasi yang sempurna di hadapan Allah SWT Kita bertemu kembali di hari Ramadan ini Cuma sekarang ini lebih spesial Kami menghadirkan anggota PRK dari Majelis Ulama Kecamatan Pasar Minggu Yaitu perempuan-perempuan yang memang aktif di dalam pengembangan dawa Islam Saya perkenalkan satu-satu ya Ya, mudah-mudahan Ini nih anak putri guru saya Ustazah Hadjah, Nurul Zulfa Salihat, LCMA Sehat Ustazah? Alhamdulillah Beliau juga adalah aktivis pendidikan Selain aktivis di lingkungan masyarakat Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan Berbagai informasi dari beliau Bagaimana mendidik anak dengan baik Agar nilai-nilai beragamanya Mendekati agama yang disampai ke Allah SWT Yang kedua saya perkenalkan nih Ini juga bukan main lagi Ya, artinya memang aktivitas mereka-mereka Semua yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku penggiat dawa Ustazah Hadjah, Mariana Usman, MPD Sehat Ustazah? Alhamdulillah Warbiasa Mudah-mudahan beliau juga nanti bisa memberikan informasi kepada kita Yang terakhir Ini Ustazah Khairun Isha Hadjimah Wardi Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan bagian dari Apa yang bisa pemirsa ikuti Untuk menyelesaikan Ramadan Dan kita sama-sama dapat menambah hikmah Baik, untuk yang pertama Saya coba ingin mendapatkan informasi dan berbagai hal Dari Ustazah Nuzul Faswalihad Ya, bagaimana pengalaman Ustazah ketika memang berada di lingkungan Anak-anak untuk mengenalkan mereka tentang ibadah Ramadan Baik, insya Allah Anak-anak sekarang sudah mendapatkan pengetahuan bahwa ibadah Ramadan itu untuk latihan Latihan kita lebih mengajarkan mereka kepada Islamic value Yaitu nilai-nilai Islam Agar anak-anak menyadari bahwa sekeliling mereka masih banyak orang-orang yang belum bisa makan Makan dan minum setiap harinya Jadi dari situ dulu kita mengajarkan bahwa ada di sekeliling kita Kesadaran bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang masih membutuhkan untuk basic kebutuhan dasarnya makan dan minum Jadi dari situ mereka akan belajar nilai tasamu, nilai toleransi Bahwa yang diperlihatkan bukan siapa dia Bukan dari orang apa dia Tapi lebih kepada kita sesama manusia Sama-sama meruntukkan satu sama lain Jadi rasa kesetaraan itu dihadirkan kepada anak-anak Nabi Rizadir Semoga Allah Semoga puasa itu Jadi betul-betul menghadirkan situasi yang nyaman dan lain sebagainya Nah kalau Ustada Mariana Ustman Ustada kan suka memang berkolaborasi dengan ibu-ibu ya Nah ibu-ibu itu ketika memang di lapangan Memasuk bulan suci Ramadan itu Kira-kira persiapan yang mereka lakukan itu apa aja tuh Ustada? Ya, baik ya Ibu Jadi memang ibu-ibu sudah dipersiapkan selama 11 bulan kemarinnya Ibu-ibu itu luar biasa kajian di setiap taklimnya Karena kalau sebagaimana kita ketahui bahwa Taklim ibu-ibu itu ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan gitu Pagi mereka ngaji siang, mereka ada kajian, sore kajian lagi Bahkan untuk taklim-taklim yang gak kebagian waktu di pagi dan siang serta sore Mereka mengambil malam Untuk apa sih tujuannya untuk memberikan bekal Bahwa ibu-ibu memiliki peran yang sama Untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kepada Allah Baik ibadah kepada Allah maupun memperbaiki hubungannya kepada manusia Nah untuk 11 bulan itu di beberapa kali pertemuan kita sudah persiapkan ya Untuk bekal menghadapi Ramadan Karena Ramadan itu tidak saja disambut dengan suka cita dan rasa gembira Memang kita gembira tapi lebih kepada bekal bagaimana cara mengisi Ramadan Dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Karena memang apapun yang kita lakukan syariatnya kepada baginda Rasul Jadi semoga ibadah yang kita lakukan yang kita sambut dengan rasa suka cita Gembira, bahagia gitu ya Yang kita awal dengan permohonan maaf kepada guru, tetangga, orang tua terlebih Maka mudah-mudahan diisi dengan ibadah yang sesuai dengan syariat baginda Rasul Sehingga inti daripada ibadah puasa itu kita benar-benar bisa menahan diri kita Menahan dari hawa nafsu terutama Ahlak-ahlak yang tidak baik gitu kan Mudah-mudahan ibadah kita Ramadan ini adalah ibadah kita yang terbaik Yang kita sudah siapkan dengan bekal ngaji dari setiap bulan yang kemarinnya Itu saya rasa kira Alhamdulillah, ibu-ibu kalau dipikir-pikir sudah melebihi level S4 Walaupun S4 itu tidak ada akreditasinya Ya kan memang ngajinya kalau kita pikir-pikir tidak ada term Pagi, siap, sore, bahkan sampai malam Seperti tadi saya ada yang saya cuma sampaikan Bahkan kalau ibu-ibu itu luar biasa ya Biasa Seragamnya luar biasa ya Kadang-kadang gini ya Kadang-kadang saya juga berpikir luar biasa ya ibu-ibu Uang belanja di atur dengan rapi bagaimana caranya Oh, di pengajian ini saya bisa berseragam Dengan tidak meminta lagi kepada suami Bahkan mereka menyisikan sedikit-sedikit uangnya Ketika penutupan tawakup, menyambut rawadun Mereka sudah berseragam Majlis talib ini warna hijau, ini coklat, ini biru luar biasa Apresiasi buat ibu-ibu Jadi kan duduk di majlis ilmu aja sudah-sudah sangat luar biasa Jadi kita sambil berpuasa, sambil kita mendapatkan informasi tentang giat ibu-ibu itu berpahala Bapak-bapak pemerintah sekalian Baik, terima kasih banyak Ustazah Maria Masumah Kalau Ustazah Ferun Nisa, kita perhatikan kan banyak sekarang itu organisasi-organisasi yang berhubungan dengan giat ibu-ibu itu Saya lihat kemarin di Medsos itu, di FKMT luar biasa itu Ustazah ya Ada FOCUS, ada FKMT dan lain sebagainya Nah pengalaman Ustazah sendiri di dalam mengikuti itu untuk menambah keyakinan beragama itu bagaimana itu Ustazah? Subhanallah Kalau saya dengan adanya organisasi ini, ikut-ikut organisasi, keimanan saya mulai bertambah dan kayaknya kian mantap gitu Dari yang tadinya sedikit ragu-ragu, jadi kita masih banyak belajar lah Dan kian mantap lah pokoknya ilmu yang kita dapat dari para Ustazah Terus dari berbagai macam organisasi Karena memang kita butuh bagai wanita gak bisa ditinggalin begitu aja ilmu agama itu Dan Alhamdulillah dengan adanya ini kita jadi lebih banyak bersilaturahmi Antara majlis ta'lim dan sekitar pasar minggu itu Seperti itu para peserta sekalian, itu pengalaman real yang dikatakan oleh saudara-saudara kita Khususnya yang memang mengharapkan rindu Allah dengan media majlis ta'lim Agak sedikit nyentrik nih pertanyaan saya nih, terutama buat Ustazah Zulpadu Kalau ada seseorang yang agak sedikit kurang memperhatikan atau tidak ada sedikit kurang tidak menyenangi majlis-majlis keilmuwan ibu-ibu itu bagaimana itu pendapat itu? Kira-kira kondusinya sepakat dengan kuala itu atau memang perlu direkonstruksi atau kainnya? Iya betul kira-kira, memang ada gunanya ya seperti itu Jadi sebenarnya yang berbicara seperti itu belum mengetahui definisi pengajian atau majlis ta'lim itu sendiri Karena majlis ta'lim yang terjadi di sekitar kita itu mengkaji bahkan segala bidang agama dari mulai fikir, hadis Dan kemudian juga hadis dan itu merupakan modal utama dalam aplikasi sehari-hari, amalan sehari-hari Khususnya para ibu-ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anak Jadi hadirnya ibu-ibu, para wanita bahkan kita juga mengundang remaja dan dalam majlis ta'lim itu adalah hal yang baik Jadi bagi yang kurang setuju dengan pengajian atau majlis ta'lim, belum mengetahui definisi atau esensi sebenarnya majlis ta'lim itu sendiri Ini informasi para pemeriksa sekalian, jadi memang yang sudah memahami bahwa majlis ta'lim itu banyak menfaatnya Baik secara kemanusiaan, maupun secara ilahiyah, itu luar biasa Kalau Ustazah Mariana, tanggapan apa bagaimana? Kalau seandainya majlis ta'lim, ada yang mendiskriminasikan misalnya gitu ya Kalau menurut saya, orang yang memiliki pemilihan seperti itu memang, tadi betul ya, belum paham tentang apa arti definisi ngaji Dan kalau menurut saya juga, apa, mainnya kurang jauh gitu Sehingga kerdil pemilihan seperti itu Ketika mereka membuka diri untuk datang ke ta'lim gitu ya Seperti yang tadi disampaikan bahwa di ta'lim itu bukan cuma kita sekedar membaca yasin gitu ya Dan lain-lain bukan Tapi lebih kepada memberikan pendidikan tambahan untuk kita Karena ibu-ibu yang tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku kuliah Untuk menambah ilmu untuk dirinya Karena perempuan itu harus terus mencarjar diri Jangan sampai, ah saya udah kuliah, udah selesai, gak sampai disitu Bahkan Rasulullah menyatakan menutup ilmu itu Sampai kita wafat menutup ilmu itu Nah, dengan adanya majestati, maka perempuan ditempa lagi, ditambah lagi, diasah lagi Kadang-kadang manusia itu tempatnya hilaf dan lupa Ilmu sudah dipelajari berkali-kali, tapi kita memang tempatnya lupa kan Tapi kalau di-charger, diulang lagi, diberikan ingatan lagi oleh guru-guru kita Baik fikirnya, hadis, dan sebagainya Maka insya Allah ilmunya itu cukup untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, anak putra-putrinya Kemudian juga cukup untuk bisa menjadi da'i, mengajak kepada masyarakat Ya, di sekitarnya memang peran kita di dunia ini adalah salah satunya menjadi da'i Oleh karena itu, kepada orang-orang yang memikirkan bahwa Apain sih ibu-ibu ngurusin yang durusin itu, pengajian Kayaknya bukan cuma kebutuhan kita pengaji Memang pengajian itu penting Ya, disini kita berkumpul di taman-taman syurganya Allah SWT Kita kan berharap, berharap berkah dan lain sebagainya Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali dengan adanya pola pikir Satu, dua, tiga, bahkan lebih dari orang-orang yang berpikiran seperti itu Subhanallah, luar biasa Tata Zulfa, Luzadana Mariana, menguatkan kembali Jadi memang, ya, di dalam kumpulnya kita di majelis ilmu itu Baik kaum bapak maupun kaum ibu itu Pasti esensi positifnya itu luar biasa Sedikit, walaupun sedikit, tapi harus ada pendapat ya Jadi kan, ya memang kebetulan bergulir pola seperti ini Tapi Ramadan ini kita memperbanyak tentang keilmuan itu Kalau menurut pendapatan saya, bagaimana itu? Kalau saya pikir nih, ibu-ibu nih Yang di majelis time itu perlu banget gitu loh Karena dia madrasa dari anak-anak Tingkah laku dia, dicontoh sama anak-anak gitu loh Apapun gerak-gerak dia Itu jadi contoh gitu loh buat anak-anak kita Salah satunya Sekarang banyak sekali anak-anak muda Yang istilahnya notarabih itulah Pakaiannya gak benar lah Kadang-kadang kita ngeliat gitu Kadang-kadang miris buat kita Dan disitu peran wanita Atau ibu yang memberitahukan itu kan gitu Kayaknya kayak gitu aja deh Terakhir ini pertanyaan saya untuk mereka bertiga Ya kira-kira apa yang harus kita lakukan Untuk mereka agar tidak mengalami Boleh dikatakan keteledoran dalam mencari Apa namanya kemanfaatan dan keistimewaan Ramadan Karena kalau di lapangan Kenyataan di lapangan itu Awal-awal Ramadan itu ibu-ibu full Nah tapi pertengahan menyusut Terakhirnya itu mengalami bukan penyusutan Penguruhan kira-kira jalan keluarnya apa itu Saya dari Ustazah dulu Supaya ibu-ibu itu gairahnya tetap tumbuh bagaimana Kadang-kadang sebenarnya ya Kayak tadi dibilang Ustazah Mariana itu Dalam keadaan seturun Seperti itu kita mesti banyak charger gitu Maksudnya itu Charger kuliah-kuliah dari para Ustazah Ustaz-ustaz gitu Itu karena kadang-kadang arti kita memang Benar-benar pas lagi jatuh Kadang-kadang kalau gak ada pengajian gitu Kadang-kadang ini luntur gitu Karena itu perlunya kita Perlunya kita Charger untuk ibadah gitu loh Jadi saya rasa sih kalau memang Orang udah ngerti itu namanya ibadah Gak bakal hilang gitu loh Mungkin pembimian bertambah 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 Tetap pada stabilator yang normal Kalau Ustazah Mariana bagaimana tanggapan Supaya ibu-ibu itu Ya masak ya masak Ya ibadah ya ibadah Mengisi Ramadan ya Ramadan Dia akan mengalami penyusutan Itu strateginya bagaimana Memang ini manusiawi Ya kan Ketika sahur pertama Ibu-ibu persiapkan Menanyakan kepada anak-anaknya Mau sahur apa? Mau sahur apa? Ayah mau sahur apa? Abis mau sahur apa? Nanti hari pertama Kedua gitu Sepuluh pertama kita kasih ok Sepuluh hari kedua Udah agak Ya udah deh Ini aja ya Ini aja ya Menuruti apa yang bisa kita siapkan Tetapi Kita punya trik sebetulnya Jadikan Ramadan itu adalah Bulan yang istimewa Dibandingkan bulan yang lain Kalau kita Apa? Pola pikirnya tentang Ramadan terbaik Maka kita akan bisa Menampilkan semuanya terbaik Dari awal Ramadan Sampai akhir Ramadan Amin Amin Ya Nah itu ibu-ibu Jalankan perannya Ya kan Bismillah insyaallah Apapun yang kita kerjakan Di rumah itu Tidak ada yang Lepas dari catatan Dan apresiasi Allah Subhanallah Kita butuh apresiasi Dari suami Misalnya Tetapi Intinya Kita lebih kepada Apresiasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya pernah Sebelum saya Memahami Tentang Pentingnya Malam-malam Ramadan Di hari akhir Pada saat dulu Keluarga besar kita Kalau mau Idul Fitri Malam takbiran Itu ada yang Maaf ya Ngaduk dodol Bikin uli Gitu kan Karena orang tua dulu Gak mau tuh Bawaan tentengannya Diganti dengan Yang namanya Sirup Sama Kueh-kueh Hantaran Gak mau Pokoknya Harus ada Dodol Uli Dari sebagainya Saya melihat Orang tua saya Malam-malam Masih Bikin itu Nah Setelah kita Mendapatkan Ngaji Dengan guru-guru kita Di MUI Terutama Malam itu Adalah Malam Dimana doa Itu diijabah Salah satunya Dalam malam Idul Fitri Maka setelah Saya tahu Ilmu itu Gak akan Itu saya kerjakan Di malam Idul Fitri Jadi Segala sesuatu Kayak Masak opor Masak rendang Dan lain sebagainya Saya selesaikan Sebelum malam Idul Fitri Saya beritahukan juga Kepada mama saya Mah Ayo mah Selesaikan Karena sayang sekali Malam ini Dalam mustajam Maksudnya Sama-sama kita Dekati Allah Agar doa-doa kita Harapan kita diijabah oleh Allah Subhanallah Amin Subhanallah Jadi memang Para pemerintah sekalian Memasak Membuat Uli Dodol Wajib Itu Budaya-budaya Mempunyai Kualitas tersendiri Tapi ternyata Solusi Ustazah Mariana Itu kalau bisa dilakukan Sebelum Hariha itu Tujuannya agar Memang Seperti yang ada Di dalam kitab Ya'an Atau tolipin Itu Ada berapa malam Yang sempurna doa Itu salah satunya Adalah Malam Idul Fitri Nah kalau Ustazah Zulfah ini Bagaimana Kira-kira Kiat-kiat Agar ibu-ibu Tetap motivasinya Tinggi Suasanya Rumah tangga Semakin harmonis Di dalam Ramadhan Apa itu Kira-kira Ustazah Baik Pada umumnya Kita semua tahu Bahwa Ada proses Yang berjenjang Dari mulai Bayi merangka Kemudian Dia mulai berdiri Dan berjalan Dan berlari Sama sebagaimana Bulan Ramadan Al-Ashrul Al-Awail Itu merupakan Sepuluh hari Ma'l-Firoh Dan yang pertengahan Itu adalah Rahmah Dan yang terakhir Adalah Al-Iqum Minat Jadi Itu harus Kita tanamkan Khususnya Dalam Tiap pribadi Masing-masing Bahwa Jenjang itu Tidak akan Kita dapatkan Kecuali Dari yang pertama Sampai yang terakhir Tidak mungkin Mendapatkan Al-Iqum Minanar Kalau belum dapat Ma'l-Firoh Dan Rahim Seperti Kiai Memberikan hadiah Kepada istri Pertamanya Istri minta maaf Dimaafkan Kemudian Istri melakukan Hal yang baik Tambah sayang Baru Memberikan hadiah Seperti itu juga Bulan Untuk mendapatkan Al-Iqum Minanar Kita harus Benar-benar Mendapatkan Ma'l-Firoh Terlebih dahulu Dan Kemudian Mendapatkan Rahmah Dari Allah Baru terakhir Kita mendapatkan Al-Iqum Minanar Bagaimana Kalau kita tidak Istiqomah Dari Ramadan Hari pertama Sampai hari terakhir Tentu Jenjang itu Akan kita skip Dan itu Tidak akan kita Gapai Sampai pada Jenjang yang terakhir Maka Senantiasa Kita hidupkan Dalam Diri kita Dalam hati kita Untuk Istiqomah Beribadah Dari hari pertama Sampai hari terakhir Dapat Hagi Hati Kuminanar Maka kita harus Mendapatkan Semangat terus Beribadah Silahkan Allah Kepisah channel Yang dimuliakan Allah Kalau kita ngobrol Tentang agama Luar biasa Tidak akan Ada pernah habisnya Makanya Saya sering Mengungkatkan Kiri-kiri Orang yang mendapatkan Khususul Khatimah Sering ngomongin Hal-hal agama Mudah-mudahan Obrolan kita singkat ini Mendapatkan Ridha dan keberkahan Dari Allah Kesimpulannya Yang pertama Kita perlu Dicas Ya kalau kita sudah Dicas Kita diperbaharui Energi kita Difulkan Maka kita akan Dapatkan Apresiasi Apa itu Apresiasi Yaitu Penghargaan Dari Allah Ujung yang paling Baik Ujung yang paling baik Kata Ustazah Zul 4 pagi Akan dibebaskan Dari panasnya Api Mudah-mudahan Kedatangan Ustazah Di studio Mungu Jakarta Selatan Mendapatkan Keberkahan Tadi katanya Sempet Ini dulu ya Sempet Salah jalan Jadi pemirsa Ini PPRK Dari Petamatan Pasar Migu Memang Baru tahun ini Saya ikut Sertakan Untuk Sama-sama Ikut Menyampaikan Media ini Sebenarnya Dari tahun lalu Sudah ada Tapi belum Kita lakukan Mudah-mudahan Ini semua Mendapatkan Keberkahan Allah Saya mengucapkan Terima kasih Juga terutama Kepada Bajus Basnes Jakarta Selatan Atas Supporting Yang diberikan Untuk kegiatan ini Demikian Saya rasa Saya Hamza Ahmad Mengucapkan Terima kasih Pertahatiannya Selamat berbuka puasa Mudah-mudahan Buka puasa hari ini Penuh dengan Kenikmatan Amin Ya Rabbi Alami Ihdina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh